Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi di video kali ini Saya akan buat Tutorial bagaimana cara Melewati Lupa Email pada handphone Yang setelah kita reset Tapi masih belum bisa masuk Seperti ini, kita masih Kita lihat disini Ada logo Tanda kunci disini, artinya dia Masih meminta alamat email Yang terakhir kali kita pasang di handphone ini Jadi bagaimana cara kita Melewati Bypass bagian Masuk email atau Andi itu guys, jadi di tangan saya Kali ini adalah handphone Vipo Y12S Jadi kita disini tidak memperlukan alat apapun Kita hanya Kita hanya senam jari dengan Dengan handphone ini aja Yang pertama kita lakukan adalah Kita pilih di Disini Disini kita lanjutkan Jadi disini tidak bisa Disini Nah disini kita gak bisa lewat Karena kita harus connect ke internet Jadi bagaimana caranya Meskipun kita masuk Nanti tetap dia minta email kita Yang terakhir kali dimasukkan ke handphone ini guys Oke langsung aja Kita ke proses Yang pertama kita Tap aja di Disini Pilih Lihat jaringan wifi yang lain Kemudian setelah Sampai disini Kita tap dulu disini Nah disini kita gak perlu Masukin hotspot atau wifi Yang ada Yang mau kita connect Kita disini Memanfaatkan fitur yang Ada disini Yaitu di Mikrofon ini guys Langsung aja kita tap sekali Seperti ini Kita pilih Disini Kita pilih tolak Kemudian kita tap lagi Pilih tolak lagi guys Sampai mampus Kemudian kita pilih lagi Sekali Nah disini akan muncul Di bawahnya Seperti ini Ada tulis Tulisannya Ijinkan Kita pilih izinkan Kita coba lagi Kita pilih izinkan Nah dia akan masuk Ke menu Seperti ini guys Nah sampai disini Kalian pilih Yang Izin aplikasi ini guys Nah setelah masuk Di Bagian ini Di bagian izin aplikasi ini Kalian Lihat disini ada Tanda pencarian ini Ini kaca pembesar Kita tekan Disini kita pilih Pengaturan Kita tulis Pengaturan Kita coba Kita pilih Aplikasi pengaturan Sepertinya Tidak ada Kita coba lagi Ini Oh ini bukan Kita coba Yang ini guys Ini sepertinya Ada kendala Jadi aplikasinya Tidak muncul Aplikasi pengaturannya Tidak muncul Sebenarnya kita Mengakalin Mau masuk ke Aplikasi pengaturan Disini Sepertinya Tidak ada Arahan Untuk masuk ke Aplikasi pengaturan Jadi Jadi sebenarnya Untung-untungan Untung-untungan Jadi kalian Kalau misalnya Kalian yang ikutin Ini dari tadi Dan kalian Tulis disitu Pengaturan Ketemu aplikasi pengaturan Kita Ngakalinya Sebenarnya Lewat aplikasi itu Jadi kita Masuk ke Aksesibilitas Jadi karena Saya disini Tidak dapat Jadi kemungkinan Saya langsung To the point Langsung ke Aksesibilitasnya Aja guys Jadi disini Saya Ketik Aksesibilitas Nah disini Langsung Ketemu guys Jadi kalian Pilih aja Disini Langsung Pilih yang Gambar orang Itu Aksesibilitas Kemudian Pilih Menu Aksesibilitas Kemudian Aktifkan Ini guys Ini Pintasan Menu Aksesibilitas Kita aktifkan Kemudian Disini Oke Ijinkan Kemudian Oke Lagi Disini Akan ada Muncul Di pojok Kanan Bawah Ada Logo Orang Jadi itulah Yang akan Kita manfaatkan Untuk Meloncati FRP nya Nanti Kemudian Kita pilih Kembali Kembali Terus Sampai Bagian Menu Wi-Fi Tadi Guys Kita Kembali Terus Nah Kita Udah Sampai Sini Nah Di menu Hubungkan Ke Wi-Fi Kita Pilih Ini Kita Coba Konekkan Ke Hotspot Jadi Kalian Masukkan Aja Hotspot Ini Saya Sudah Sambungkan Coba Sambungkan Kembali Kita Pilih Assistant Setting Buka Buka Pengaturan Nah Disini Kita Masuk Ke Pengaturan Kemudian Kita Pilih Di 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 Aplikasi Nah Jadi Disini Kita Pilih Aplikasi Dan Notifikasi Disini Nah Kita Pilih Yang Lihat Semua Aplikasi 58 58 58 Kemudian Kemudian Kita Cari Di Penyiapan Android Cari Penyiapan Android Disini Nah disini Kita Paksa Berhenti Oke Kemudian Nah Di Pojok Kanan Atas Ini Kita Pilih Yang Titik 3 Ini Kemudian Tampilkan Sistem Nah Ditampilkan Sistem Ini Kita Cari Lagi Penyiapan Android Kita Cari Penyiapan Android Sorry Kita Kita Buka Penyiapan Android Penyiapan Android Nah Disini Ada Penyiapan Android Penyiapan Android Ini Kemudian Kita Non Aktif Non Aktif Kan Dan Paksa Berhenti Kemudian Kita Pilih Sistem Kemudian Kita Cari Lagi Sistem Kita Kembali Bentar Kita Masuk Lagi Kita Buka Tempilan Sistem Lagi Kita Cari Sistem Android Kita Cari Sistem Android Ini Untungnya Sesuai Upget Ya Sistem Sistem Android Nah Disini Kita Paksa Berhenti Oke Paksa Berhenti Oke Kemudian Kita Pilih Layanan Google Play Cari Lagi Layanan Google Play Layanan Google Play Disini Kita Pilih Juga Layanan Google Play Kemudian Kita Paksa Berhenti Kemudian Non Aktifkan Nah Disini Sudah Semua Kita Non Aktifkan Kita Kembali Aja Ke Halaman Tempat Kita Setting Bahasa Bahasa Tadi Kita Kembali Lagi Nah Kita Mulai Sampai 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 Sini Kemudian Kita Pilih Bahasa Indonesia Setuju Kemudian Disini Langsung Kita Tekan Kembali Aja Nah Disini Ada Pilihan Siapkan Offline Siapkan Offline Kemudian Lanjutkan Disini Kita Berikutnya Disini Kita Lewati Aja Jadi Kita Sudah Berhasil Melewati Bagian FRP Tadi Guys Berikutnya Kita Lewati Dan Kita Udah Masuk Guys Disini Udah Masuk Dan Nah Disini Dia udah Masuk Sekarang Kita Bisa Aktifkan Lagi Layanan Google Play Kita Buka Di Setting Aplikasi Kemudian Kita Buka Layanan Google Play Layanan Google Play Kemudian Kita Aktifkan Lagi Sekarang Handphone Sudah Berfungsi Normal Guys Jadi Aksesibilitasnya Kita Nonaktifkan Lagi Disini Disini Kita Buka Aksesibilitas Ini Kita Nonaktifkan Nonaktifkan Lagi Disini Nah Kemudian Handphone Sudah Kembali Seperti Semula Guys Kita Udah Bisa Pakai Normal Lagi Guys Demikian Video Kita Terima kasih Buat Kalian Udah Matus Habis Semoga Video Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Wow Berhasil Guys D Bye 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 Bye